berikut ini merupakan hasil pertandingan piala dunia U17 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya piala dunia U17 2023 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil piala dunia U17 2023 hari ini Jumat tanggal 10 November 2023 pertandingan antara timnas Mali vs timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan timnas Mali pertandingan antara timnas Panama vs timnas Maroko berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan timnas Maroko pertandingan antara timnas Spanyol vs timnas Kanada berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Spanyol pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Ecuador harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama berikut daftar top score sementara piala dunia U17 2023 di hari ini berikut daftar top asis sementara piala dunia U17 2023 di hari ini berikut daftar top asis sementara piala dunia U17 2023 di hari ini di pingkat pertama ada timnas Maroko di pingkat pertama ada Abdel Mali dari timnas Maroko dengan torehan 2 asis di pingkat kedua ada Ibrahim Diara dari timnas Mali dengan torehan 1 asis berikut daftar top asis sementara piala dunia U17 2023 di hari ini berikut daftar persis sementara piala dunia U17 2023 di hari ini Dan di pinggat keempat ada Timnas Panama dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B, di pinggat pertama ada Timnas Mali dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada Timnas Spanyol dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Kanada dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C, di pinggat pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 0 poin Di pinggat kedua ada Timnas Brazil dengan torehan 0 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Iran dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Kaledonia Baru dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D, di pinggat pertama ada Timnas Polandia dengan torehan 0 poin Di pinggat kedua ada Timnas Argentina dengan torehan 0 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Senegal dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E, di pinggat pertama ada Timnas Perancis dengan torehan 0 poin Di pinggat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Burkina Faso dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Amerika Serikat dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Jerman dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Meksiko dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Langia Baru dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Venezuela dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Viala Dunia U17 2023 Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Polandia Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di vd.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kale Dunia Baru vs Timnas Inggris pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com Lalu ada pertandingan antara Timnas Argentina vs Timnas Senegal Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di vd.com Dan akan ada pertandingan antara Timnas Brazil vs Timnas Iran Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Venezuela vs Timnas Landia Baru Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di vd.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Perancis vs Timnas Burkina Faso Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com Lalu ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan vs Timnas Amerika Serikat Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di vd.com Dan akan ada pertandingan antara Timnas Mexico vs Timnas Jerman Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Panama Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vd.com